Papan nama bertuliskan kebun bunga matahari itu sudah usang, demikian pula Bang Kucor tak jauh dari tempat papan itu menancap. Kian membuat lahan kosong di jalan Selomangkleng, Kelurahan Pojok, Kejamatan Mojoroto, kota Kediri itu terkesan terlantar dan tak lagi terurus. Padahal di tempat ini dulu awal 2016 sangat terkenal kemana-mana dan viral di media sosial. Menjadi lokasi tumbuh ribuan batang tanaman bunga matahari, tempat ini dulu didatangi ribuan pengunjung, tak hanya dari kota Kediri juga dari kota-kota lain. Sayang usia tempat ini hanya 2 tahun, akhir 2017 meredu pamornya, penyebabnya kualitas tanamannya menurun, tidak lagi tumbuh dengan ukuran sama, tapi berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang kerdil, berbunganya pun tak bersamaan. Bergeser lebih ke selatan ada lagi wisata Sorpring, tempatnya di Desa Ngadi, Kejamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Didekat perbatasan dengan Kabupaten Tulung Agung, tempat wisata yang dulu viral dan ramai ini seakan hidup segan mati pun enggan, jumlah pengunjungnya jauh berkurang. Walau demikian, pengelola yang merupakan masyarakat sekitar itu dan juga pemerintah desa tetap mengusahakan agar tempat wisata ini tetap beroperasi. Salah satunya seperti membuat tembusan ke TKTK sekejamatan untuk study tour di tempat itu. Terima kasih telah menonton!